Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Durian Awis Channelnya seputar Durian Minal Aijin Walpaidin, mohon maaf lahir dan batin Buat rekan-rekan semuanya para pecinta Durian, para petani Durian Selamat hari lebaran, selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah bulan puasa Dan akhirnya hari ini kita kembali fitri Yaitu di bulan Di bulan April Yaitu bulan Dimana hari kemenangan umat islam Hari ini Dua hari setelah raya idul fitri Saya sempatkan main ke kebun Setelah satu bulan pul Saya tidak main ke kebun selama bulan susi Ramadan Karena kesibukannya sangat padat Dan Alhamdulillah Di hari yang fitri ini Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan diampuni dari segala dosa-dosa Selama kita hidup Mudah-mudahan kita kembali fitri Seperti bulan Penuh kemenangan ini Oke Pada hari ini Saya akan mengupdate Tentang perkembangan durian Yang ada di kebun saya sendiri Yaitu durian lembur kuring Yang ada di kebupaten Lampung Selatan Setelah satu bulan Saya tidak ke kebun Dan Alhamdulillah pertumbuhannya Masih cukup baik Daun semuanya Dalam keadaan tua Setelah dua minggu lebih Melewati Panas yang sangat ekstrim Yang sangat luar biasa Tapi Alhamdulillah Kebun durian saya Tumbuh sehat Walaupun sedikit ada kekurangan air Ya dua tiga hari sekali saya siram Dengan secara manual Alhamdulillah semuanya sehat Dan hari ini Insya Allah Sore nanti akan saya melakukan penyeprayan Akan saya pacu lagi Untuk keluar terubus muda Dengan menggunakan JPT andalan Dan langsung hari ini pula Akan melakukan pemupukan Seperti biasanya Yang biasanya saya lakukan Empat bulan sekali Untuk menggunakan JPT andalan Maka setelah saya amati Saya perhatikan Maka akan saya gunakan Akan saya lakukan penyeprayan Dengan menggunakan JPT andalan Setiap Daun tua Nah ini sudah daun tua semua Proses menuju daun muda Maka hari ini akan saya pacu lagi Akan saya rangsang lagi Dengan menggunakan JPT Yang seperti biasa saya lakukan Dan pupuk daun Insek dan pungi Saya akan mix semua Dan hari ini pula Akan melakukan pemupukan Alhamdulillah Semuanya tumbuh sehat Mudah-mudahan Kebun durian Punya rekan-rekan kita semua Punya teman-teman semua Sehat juga Tumbuh subur juga Tumbuh pekat Hijau pekat Glowing Walaupun Dua minggu ini Selama bulan puasa Kurang lebih Pertengahan bulan puasa Sampai hari raya Idul Fitri Panas yang sangat Tarik-terik Tumbuh sehat Ini pohon yang Cukup lumayan besar Batangnya pun Udah lumayan Insya Allah Dua tahun lagi Akan saya buahkan Hari ini Saya akan Pengupukannya Menggunakan NPK Mutiara SP36 Dan NPK Subsidi Buat rekan-rekan yang di Komenan youtube Channel saya banyak yang nanya Bang Tolong buatkan Review nya Cara penggunaan JPT nya Dan Apa saja yang Dicampurkan Dengan JPT nya Maka hari ini Ini akan saya Buatkan videonya Seperti apa yang Saya lakukan nanti Cara penggunaan JPT nya Maka jangan lupa Tonton terus Like, komen, dan subscribe Jangan kelewat Agar kita bisa berbagi ilmu Dan pengalaman Bersama saya Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat Dan buat tekan-tekan Yang sudah menggunakan JPT Jika terbukti Tolong Share Apa sama Hasilnya dengan Seperti saya lakukan Sebelumnya Hari ini cukup Lumayan subur Hijau-hijau Sehat Dan di bawah ini Saya menggunakan Jerami Tapi ya Banyak di Acak-acak oleh ayam Tapi ya Tidak masalah Yang penting Untuk melembabkan Saja Hari ini Saya akan melakukan Penyeprayan Armadanya Sudah sampai Mudah-mudahan Semuanya Pohon durian Sehat-sehat Tumbuh subur Jika melihat Pohon duriannya Sangat sehat Seperti ini Sangat indah Dipandang Duriannya pun Sehat Daunnya pun Mulus-mulus Tidak ada Yang kena Hama belalang Ataupun Kutu-kutuan Padahal Selama bulan Ramadan Tiga minggu Tidak melakukan Penyeprayan Hanya di awal Ramadan Saja Semuanya tumbuh sehat Mudah-mudahan Sampai akhir Nanti Tidak ada Hama yang Mengganggu Kita jaga Terus Pertumbuhannya Wow Nah Ini ada satu Yang kontek Insya Allah Akan saya ganti Akan saya pindahkan Untuk berbagai cara Masih aja Tidak ada perkembangan Ini padahal Usianya sama Dengan mekan-mekannya Seperti ini Ini dia Rekan-rekan semuanya Buat Sahabat Buat rekan-rekan Buat subscriber Channel Durian Awis Mudah-mudahan Semua kebun duriannya Pohon duriannya Tumbuh subur Dan sehat Ini kebun durian Saya sendiri Oke Cukup sekian dulu Hari ini akan saya Lakukan penyepraian Sekaligus Pemupukan Pantangin terus Di channel berikutnya Oke Cukup sekian Untuk Channel Di awal Bulan sawal ini Di awal Idul Fitri ini Untuk video berikutnya Saya akan Memvideokan tentang Cara penggunaan Dan penyampuran Pengaplikasian Pungi Insek Dan CPT Yang biasa Saya gunakan Oke Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minal Ajin Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wizk Gobierno blocks B говорira budahi Wabarakatuh